Intro Setelah kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 5 Juli 2023 ke Port Moresby dalam rangka state visit atau kunjungan ke negaraan ada pesan khusus dari pertemuan tersebut setelah ditandatangan MOU bidang pendidikan tinggi bahwasannya Indonesia itu menyediakan beasiswa dan juga pemerintah Papua New Guinea akan komitmen untuk memberikan beasiswa juga sehingga nanti setiap satu mahasiswa Papua New Guinea yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia contohnya seperti dari kampus Uni Muda maka sebagai balasannya akan diberikan satu beasiswa untuk mahasiswa Papua New Guinea jadi mungkin kalau dalam bahasa perdagangan buy one get one begitu ya artinya bahwa kalau ada sepuluh mahasiswa Papua New Guinea yang mendapatkan beasiswa dari Uni Muda akan memperoleh 20 siswa yang semuanya akan dibiayai oleh pemerintah Papua New Guinea ini sejalan dengan semangat bahwa kerjasama ini akan menjadikan Indonesia sebagai tujuan belajar mahasiswa Papua New Guinea selain itu pesan yang dibawa adalah penguatan bahasa karena di dalam MOU itu dijelaskan akan penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bahasa perdagangan dan bahasa lingwa perangka di wilayah Pasifik dan Oseania oleh karena itu ada beberapa program yang akan kami diskusikan dengan pihak Uni Muda salah satunya adalah Teaching Beyond Border Teaching Beyond Border ini kita mengundang para mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang akan KKN atau kuliah praktek itu untuk melakukan praktikum di wilayah perbatasan dimana mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat Papua New Guinea yang datang untuk melakukan trading atau belanja di wilayah Skow pada saat itu para mahasiswa punya kesempatan banyak untuk mengaplikasikan ilmunya mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional selain itu juga disitu akan ada interaksi budaya akan ada pemahaman yang positif tentang Indonesia dan juga bahasa Indonesia mendapatkan tempat di hati masyarakat Papua New Guinea khususnya dan wilayah Pasifik pada umumnya Papua New Guinea membutuhkan banyak guru bahasa Indonesia kedatangan saya di kampus ini salah satunya adalah untuk mengecek kesiapan kampus dalam menerima para mahasiswa yang akan datang di bulan Agustus nanti untuk menimba ilmu untuk menjadi guru bahasa Indonesia di kampus Uni Muda mereka bila kembali ke Papua New Guinea mereka akan menjadi guru bahasa Indonesia baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi karena kebutuhan guru bahasa Indonesia di Papua New Guinea sangat tinggi ada 15 institusi yang mengajarkan bahasa Indonesia kita tidak mampu memenuhi kebutuhan akan guru tersebut salah satu caranya adalah dengan mengirimkan para mahasiswa untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia di Uni Muda dan setelah kembali mereka akan memenuhi kuota kebutuhan guru bahasa Indonesia di Papua New Guinea selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati